Intro Halo Ren Ya Om Ren, apa kabar? Baik ya, sehat ya? Sehat Om David, ya Ya, jadi di ini Ren Ya mau ini aja sih Mau jump aja sama Iren, mau ngobrol-ngobrol Kan Iren ini kan Dulunya Om David tau lah Waktu kecilnya Iren seperti apa, soalnya papanya Iren kan Mas Singgi kan dulu Ya pelatih seniornya Om David Waktu Mas Singgi kan dulu Atlet tenis media juga ya Jadinya Om David kenal Iren Dari kecil siapa gitu Terus mau tanya aja Iren Awal mulanya Iren nih Jadi Awal mula kenalnya catur tuh Gimana sih dulu, Ren? Kan papanya kan seneng tenis meja Kok malah bisa kecatur gitu, Ren? Iya Awal mulanya ya karena Sebenarnya sih kan Saya diajari tenis meja duluan kan Secara natural lah Pasti papa ngajarin tenis meja dulu Dengan kakak saya, Kak Isar Kita dua tahun perbedaannya Tapi Waktu itu sempat latihan kan Sempat latihan Tapi gak lama waktu itu Paling cuma Delapan bulan atau berapa Waktu itu di Di pintu lima Senayan Umur berapa kira-kira? Kurang lebih lima tahun Umur lima tahun Oh lima tahun gak latihan? Iya lima tahun Jadi Karena memang Dari kecil kan Dari umur tiga tahunan itu Pasti bolak-balik Senayan Kebayoran lama Kan dulu rumah saya di kebayoran lama Nah Pasti bolak-balik Karena papa latihan Atau mungkin ada pertandingan Pingpong Ya kan Pasti bolak-balik Walaupun gak main pingpong Tapi kan Apa waktu itu Ya main-main aja gitu Sampai akhirnya Oh sudah Coba Coba Latihan pingpong Tapi ternyata Hatinya gak disitu Hatinya gak disitu ya Passionnya gak disitu Passionnya Passionnya gak disitu Ya dan Masih lima tahun kan Maksudnya lima tahun itu kan Masih usia-usia ngelabel juga Anak kecil kan Masih eksplorasi Ke hal-hal yang lain Sampai akhirnya papa juga Apa namanya Meng Meng-introduce kita Ke hal-hal yang juga Waktu itu mulai Renang Terus mulai badminton Terus lari juga Jadi Hal-hal kayak gitu Tapi papa sendiri kan juga Hobi catur Nah Pada suatu saat Memang papa itu sering main catur Sama temen-temennya Dan kebetulan Sebelum saya Kakak saya duluan Yang diajari main catur Nah dulu saya dan kakak saya Itu kan karena bedanya Cuma dua tahun Cewek dan cowok Kita sering berantem Sering berantem Jadi kompetitif banget Bukan hanya dari Olahraga Tapi juga dari Sekolah Dan lain sebagainya Pokoknya sering berantem Sampai akhirnya Kakak saya duluan Yang diajari catur Saya juga minta Pak ajarin juga main catur Supaya kalau misalkan main catur Kan bisa Bisa Mengimbangi Gak mau kalah Gak mau kalah Itu umur berapa Ren Itu umur berapa kira-kira Jadi perjalanan Iya perjalanan untuk eksplorasi itu Dari umur Belum lima tahun kayaknya Mungkin mau lima tahun Sampai Akhirnya Pilihan terakhir itu Tetap di catur itu Umur tujuh tahun Jadi tujuh tahun setelah itu Saya Apa namanya Mulai menekuni Jadi mulai lebih serius lagi Masuk ke sekolah catur Terus Apa namanya Ada guru private juga Ke rumah Jadi lebih serius lagi Iya Gitu ya Jadi awal kenalnya catur ya Akhirannya Iya Tapi dulu Terus Lebih 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 enjoy Di pingpong juga kan Karena kan ketemu Om David dulu kan Waktu kecil Tapi tetap aja Om David Om Anton Seseno Om Ismu Mereka kan Disuruh papa Semua kan Supaya ayo Supaya Kaisar Iren Masuk kepinggung Tapi tetap Nggak bisa Iya Ren Terus Tolong ceritain Gimana Perjalanan Iren Maksudnya Setelah jadi Atlet catur Sampai Iren bisa Jadi seorang Grandmaster wanita Pertama ya Di Indonesia Ada lagi nggak Grandmaster wanita Setelah Iren Ada Grandmaster wanita Setelah saya Akhirnya ada Dan itulah memang Harapan kita Nggak jadi Saya menjadi Grandmaster wanita Pertama Indonesia Itu sebagai Pembuka jalan Supaya Apa namanya Pembinaan catur Indonesia Khususnya wanita Itu bisa Lebih lebar lagi Karena Bayangin aja Selama Percasi Persatuan catur Seluruh Indonesia Itu dibentuk Tahun Kalau nggak salah 1950-an Itu baru Tahun 2008 Itu baru Tahun 2008 Mempunyai Grandmaster wanita Jadi ini perjalanan Yang cukup panjang Sekali kan Dan historis Tapi memang Disitulah Biasanya Kalau misalkan Satu pintu udah dibuka Yang lain itu Bisa mengikutinya Lebih mudah Nah jadi Jadi Buka jalan ya Buka jalan ya Puji Tuhan Buka jalan ya Sebagai Yodirnya kan Dan sekarang Memang terbukti Bahwa Percaturan Indonesia Ini sekarang ini Lebih Berprestasi Di bidang putri Dalam sekitar 10 tahun belakangan ini Jadi Pastinya Perjalanannya Nggak mudah Ya Om David Untuk menjadi Grandmaster Wanita Dan saya Waktu itu Mendapatkannya Di umur 16 tahun Dan itu juga dalam Standar dunia Itu juga termasuk Cukup mudah sekali Dan sekarang pun Untuk mendapatkan Grandmaster di umur 16 tahun Itu juga bukan Hal yang mudah Jadi Pada saat itu Banyak sekali Hal yang harus Dikorbankan Terutama Masa kecil Masa rebaja saya Yang dimana Praktis Waktu yang saya Apa Dedikasikan untuk Catur itu Itu lasmi Waktu untuk saya bermain Waktu saya Misalkan Hangout sama teman-teman Itu saya curahkan Semua ke Latihan Kepertandingan Kan pasti Ngikutin banyak Kejuaraan-kejuaraan Kalau di Catur itu Apa Elo rating namanya Untuk dapatkan Grandmaster Ada Elo rating Ada ranking Dan ada poin Pokoknya di Catur itu Kita punya Satu Sistematis Yang Kuat Untuk Gimana dapatkan Norma Gimana dapatkan Gelar Itu nanti Ada Kalkulasinya Terus Ini Iren Dimana Waktu Iren Dapat Gelar Grandmaster Wanita Itu di Olimpiade Di Dresden Jerman Tahun 2008 Jadi kalau untuk Mendapatkan gelar Itu kan Dibutuhkan Tiga norma Jadi Dikumpulkan Norma-norma Tersebut Dikumpulkan Dan kebetulan Norma yang terakhir Yang saya dapatkan Itu Yaitu di Olimpiade Di Jerman Tahun 2008 Dan kebetulan Setelah norma itu Dikumpulkan Dan sebelum norma itu Selesai Saya rampungkan Itu rating saya Sudah mencukupi Untuk menjadi Grandmaster wanita Jadi pada saat itu Hanya butuh Satu norma Itu saja Akhirnya bisa Dapat semuanya Dan puji Tuhan Apa namanya Selesai semua Gitu Terus Pas Dapat Grandmaster Gimana Perasaannya Senang banget Pastinya Iya Itu senang banget Senang banget Karena Itu Bukan hanya mimpi saya Tapi Pastinya itu adalah Mimpi orang tua juga Mimpi keluarga Dan juga mimpi Bangsa Indonesia Jadi Pada saat itu Hampir semuanya Merayakan Jadi Kalau untuk saya pribadi Hal tersebut Bukan hal yang Yang surprise Karena Saya bisa mengukur Diri sendiri Dengan apa yang Saya sudah Jadi Kerja keras yang sudah Saya tuangkan Itu nanti Akhirnya kita Bisa ukur Bahwa Prestasi apa Yang kira-kira Akan kita dapatkan Jadi memang Pada saat itu Dulu mantan Pelatih saya Al-Mahum sekarang ini Bapak Edi Handoko Sebelum Sekitar setahun Atau dua tahun Sebelum saya menjadi Grandmaster wanita Beliau sempat bilang Bahwa Iran ini pasti akan Jadi Grandmaster wanita Kalau enggak Iris kuping saya Ngomong gitu ya Sempat ngomong gitu Dan Agak disayangkan sih Saya mendapatkan Grandmasternya Tapi beliau sudah Sudah Permahum waktu itu Jadi Belum bisa Apa namanya Memperlihatkan Pastinya beliau akan Sangat bangga Jadi Apa ya Jadi Semua kerja keras ini Memang Cukup Untuk mendapatkan Grandmaster wanita Tapi tentunya Diperlukan Dedikasi yang khusus Untuk mempertahankan Om David Nah ini yang mungkin Saya banyak belajar juga Dari Om David Yang dimana Di usia sekarang ini Yang masih bisa Terus mempertahankan Apa namanya Formnya Jadi Contohnya begini Saya juara Indonesia Tahun 2006 Di usia 14 tahun Itu sudah juara Indonesia Bukan Kelompok umur Tapi ini sudah senior Dan di usia Sekarang saya 29 tahun Berarti saya sudah 15 tahun Mempertahankan Menjadi nomor 1 Di Indonesia Nomor 1 terus itu Dan Dalam 15 tahun ini Otomatis kan Perlu dedikasi Perlu Apa namanya Passion Yang tinggi Supaya ini Tidak lepas Yang pepatah bilang Itu kan betul Bahwa Mempertahankan itu Lebih susah Daripada merebut Di saat saya Merebut Itu saya hanya butuh 7 tahun Dari saya Mulai main catur Umur 7 tahun Sampai Saya menjadi nomor 1 Indonesia 14 tahun Tapi mempertahankan Sampai sekarang Ini lebih sulit lagi Dan dimana Seiring saya tumbuh Dewasa Banyak sekali hal-hal Yang juga Saya lakukan Saya pikirkan Bukan hanya catur Jadi fokus kita juga Agak bercabang Kalau David sekarang Fokusnya ada keluarga juga Kalau saya ada Banyak hal Ada kuliah Lalu ada Pekerjaan-pekerjaan Yang lain Tapi Pada dasarnya Kalau kita punya Dedikasi dan passion Di situ Apapun Yang kita kerjakan Saya rasa Bisa berhasil Mantap nih Ren Luar biasa Ren Mohonanya Ren Selama Maksudnya Pertandingan-pertandingan Catur itu Prestasi yang menurut Ren yang Terbaik Terbaik lah Yang gak bisa Ren Lupakan itu Pas Pertandingan apa Ren Oke Prestasi yang paling Mungkin yang memorable Ya Itu yang tadi Saya sebutkan Itu di Jerman Olimpiada di Dresden Tahun 2008 Karena itu Saya mengukuhkan Grandmaster saya Di situ Tapi Pastinya Tidak Berhenti di situ Saya terus Menchallenge Diri Dan akhirnya Saya bisa Menjadi Satu-satunya Perempuan Indonesia Yang menjuarai Kejuaran Asia Sampai dua kali Jadi Untuk satu kali pun Waktu itu Cukup Hal yang surprise Kalau ini saya bilang Saya sendiri Saya sendiri pun surprise Bisa menjuarai Kejuaran Di mana Persis sama Seperti Di Tenis meja Di mana Asia itu Cina Kalau Oke Kalau daerah-daerah Asia Timur Kayak Jepang Korea Selatan Itu dicatur Gak terlalu kuat Tapi Kekuatannya adalah Cina, India Dan negara-negara Pecahan Soviet Yang ada di Asia Jadi kayak Kazakhstan Uzbekistan Lalu di Asia Tenggara Kita sendiri pun Kita juga harus Kita berkompetisi Dengan Vietnam Dan Filipina Untuk jadi Nomor satu Di region kita Nah itu Kebetulan Di situ Saya bermain Individu Dan ternyata Waktu itu Saya sidit Nomor 19 Saya sidit Nomor 19 Dan Akhirnya Dengan semua Pemain yang ada Grandmaster Grandmaster yang ada Dari Dari Cina Dari India Dan juga dari Negara-negara lain Saya bisa juara Di situ Dan Surprise Keduanya adalah Saya bisa mengulanginya Dua tahun lagi Dan dimana Dua tahun kemudian Betul Yang dimana Di babak terakhir pun Walaupun saya Tidak main istilahnya Itu saya Tetap jadi juara Karena Karena poin yang Sudah saya Torehkan Dengan Peringkat yang kedua Itu agak cukup jauh Gitu Jadi itu Puji Tuhan banget Nah Kalau Om David Bagaimana Kira-kira Kenapa-kenapa nih Yang paling memorable Sampai sekarang Teringat-ingat Pas Iren Juara itu Tahun berapa Juara Asia Setelah dari Dresden itu ya Oh no Dresden itu 2008 Kejuaraan Asia 2012 Oh jadi setelah Iren jadi Grandmaster Ya Iren juara Asia Betul Ya 2012 2014 2014 Jadinya Iya Nah kalau Om David Apa kejuaran yang masih Memorable Sampai sekarang Kalau Om David Kalau Om David kan Dari lahir kan Om David kan punya Keterbatasan fisik ya Dari lahir ya Punya istilahnya Disabilitas Tangan kanan ya Kecil Tapi Yang Om David ingat Saat ini waktu Se-Indonesia dulu ya Untuk se-Indonesia itu Pada tahun 2000 Om David bisa Juara nasional ya Juara nasional Indonesia Waktu itu Dan Memang pada saat itu Pemain-pemain terbaik Indonesia Pada ikut semua ya Kayak Kak Anton Ismu Juga ada Segala macam lah Yang top-top Jaman dulu tuh ikut Terus Om David Bisa juara Waktu itu gitu loh Jadi Itu kan membuktikan Bahwa Walaupun kita punya Istilahnya Keterbatasan fisik Kekurangan itu Kalau kita punya semangat Kita punya tekat Kita bisa tetap Melawan yang Orang-orang yang Umum juga lah Jadi Itu yang paling Om David ingat sih Kalau yang untuk Di umum ya Tapi kalau untuk yang Setelah itu kan Om David jadi tim nasional Untuk level umum Memang kalau Untuk di tim nasional Itu kan level Indonesia Di tenis meja sendiri kan Maksimal kan Di Asia Tenggara aja ya Maksudnya untuk Masuk ke level Asia Memang kita Ya kurang bisa bersaing lah Jadi Kalau paling Kalau level Asia Paling Om David ingat itu Pernah juara satu Di Ganda aja Sisa Asia Tenggara gitu Itu sama Ion Waktu itu Seata ya bukan Ya seata Benar Setelah itu kan Om David kan Boleh masih boleh ceritakan nih Silahkan Malah Kita Apa Over duration juga Gak Gak masalah Gini Ren Setelah Om David Jadi tim nasional kan 2000 sampai 2009 Memang Level prestasi Om David Pada saat itu kan Paling Asia Tenggara aja kan Gak bisa sampai Untuk level dunia lah Setelah itu Memang ada yang Menyarankan Om David Untuk ikut Masuk di olahraga Paralimpik Paralimpian itu Disabilitas Nah akhirnya Mulai tahun 2010 Itu Om David Masuk ke olahraga Paralimpik Ya tekat Om David kan Agar bisa ikut Olimpiadenya kan Yang level tertingginya Karena waktu Om David di level umum Gak pernah bisa lolos Sampai di Olimpiade gitu Jadi pada saat Om David masuk Di Paralimpik ini Olahraga Disabilitas Om David Mau Bisa masuk sampai Olimpiadenya Akhirnya Om David juga Tahun 2012 Itu bisa lolos Olimpiade Paralimpik Di London Dan menjadi atlet Pertama Indonesia juga Atlet pertama Indonesia Yang bisa dapatkan medali Walau cuma perunggu ya Mendapat medali perunggu Di Paralimpiade Waktu itu Karena sebelum-sebelumnya Belum pernah ada Atlet-atlet Disabilitas Indonesia Yang dapat medali Jadi Sama kayak Iren Om David Buka jalan juga nih Buat atlet-atlet Disabilitas Indonesia Akhirnya sekarang kan Atlet disabilitas Indonesia Kan sekarang Banyak yang Malah lebih bagus Dari Om David Sekarang prestasinya Jadi itu sih Yang Om David ingat Waktu Om David Di umum Sama waktu Om David Masuk di olahraga Paralimpik Iya Jadi memang Kalau misalkan bukan dari Background atlet Melihat Keterbatasan fisik Itu kan pastinya Berpikir Wah udah Nggak mungkin bisa berpesasi Atau apapun itu Tapi Memang Pasti motonya Om David Kita fokus Apa yang bisa kita lakukan Hari ini Tuhan pasti akan Buka jalan Untuk Jalan-jalan ke depannya Dan kita nggak pernah tahu Saya rasa juga Om David Nggak pernah nyangka Bahwa Paralimpik bisa seperti ini Ya kan Dan juga Sea Games Asian Games Mereka juga sudah mulai Istilahnya membuka Mata mereka IOC KONI kita Bagaimana mentora Untuk bisa lebih memperhatikan Atlet-atlet disabilitas Ya kan Jadi Ya saya Support banget Om David Dan waktu dengar Semua prestasi-prestasi Om David Itu seneng banget Karena Saya ingat nih Saya ingat sekali Pada tahun 2009 Kalau nggak salah Ya kan Saya dipilih Menjadi Atlet Terbaik putri Indonesia Ya kan Mengalahkan Mengalahkan kandidat-kandidat lain Dari Dari Lari Dari Bulu tangkis Ya kan Nggak pernah kan Atlet catur Dijadikan atlet terbaik putri Nah waktu itu Saya ingat Om David Turut menghadiri Award itu Jadi Saya masih ingat loh Om David Masih Makanya terkesan banget Iya Jadinya Ya Om David kan tadinya Pas 2009 Udah mau Udah nggak dipakailah Di Tignas kan Rencananya kan Mau Mau fokus apalah Belum tahu Tapi ternyata memang Ya jalan Tuhan ya Om David masih disuruh main Sampai sekarang Sampai di Malah lebih Istilahnya lebih fokus Dan lebih mendunia lah Prestasinya ya Di Paralympic ini Malah Om David ngerasa Waktu Om David Waktu di level umum Sampai sekarang itu Malah Om David Lebih dikenal Pada saat Sudah masuk di Paralympic ini Gitu lah Terus ada Mau nanya juga nih Ren Tadi kan Prestasi terbaik Terus Pastikan sebagai seorang Namanya atlet kan Kita Ada hal-hal juga Yang Yang pasti Mungkin Pertandingan yang Istilahnya Kurang Baik Segala macam Itu kira-kira yang Kekalahan yang mungkin Nggak bisa terlupakan Itu pada saat Dimana Dan yang mungkin Hampir menang Tapi akhirnya Kalah gitu Kira-kira Ada nggak Untuk hal Seperti itu Jadi kalau Dicatur kan Mungkin beda Dengan Dengan Tenis meja Jadi untuk Teman-teman yang Menonton juga Perbedaannya Terletak di Format pertandingan Kalau kita Bukan format pertandingan Yang sistem gugur Jadi kalau Dicatur itu kan Kita formatnya Namanya switch system Ini adalah Akumulasi dari Semua babak Jadi Biasanya Dalam satu pertandingan itu Ada Sembilan Atau Sepuluh Atau Sebelas babak Nah Dimana Di salah satu babak Misalkan kita kalah Itu kita masih bisa bermain Dan sampai terakhir Dan nanti Begitu pertandingan itu selesai Semua poin kita diakumulasi Siapa yang mempunyai Poin tertinggi Dia yang menjadi juara Nah Jadi mungkin Untuk pertandingan sendiri Atau Seperti itu Mungkin Hampir tidak ada Karena biasanya Kalau misalkan Satu game itu Saya bermain jelek Saya bisa Come back di game Setelahnya Oh jadi beberapa kali ya Beberapa kali ya Kecuali kalau Kecuali kalau memang Sistem pertandingannya adalah Sistem gugur Contohnya seperti yang terjadi sekarang ini Adalah Piala Dunia Catur Saya Saya menang di babak pertama Ya kan Lalu Otomatis menyusutkan Apa namanya Jumlah pesertanya Nah Di babak kedua ini Kebetulan Saya mengundurkan diri Karena Kapis COVID ini Dan Ya Kecuali Format-format pertandingan Seperti itu Kalau misalkan Pertandingan yang paling Menyesakan itu Mungkin Sempat waktu itu Saya main Di Amerika Waktu itu pas Saya lagi berada di sana Saya bermain di Ada namanya Spice Cup Open Nah Di salah satu Game tersebut Jadi kalau Dicatur ini kan Sangat scientific Scientificnya adalah Kita ini Reset setiap hari Langkah-langkah Itu kita reset Jadi bukan Bukan hanya Intuisi Bukan hanya Kalkulasi Tapi kita reset Dengan software-software Dengan engine-engine Jadi ada satu Variasi Dimana saya Dan pelatih saya Sudah reset Dan Kalau di catur itu Kita gak pernah tahu Kapan varias ini Akan dimainkan Jadi kita harus Ready terus Nah Kebetulan Variasi ini Sangat bagus sekali Dan sudah kita reset Tapi gak pernah Keluar di papan Jadi mungkin karena Ya kan Otak manusia itu Wow Jadi idenya itu Banyak sekali Jadi walaupun kita Persiapkan Lawan melenceng Satu langkah Kita gak akan Ketemu variasi Yang kita persiapkan Dan kebetulan Di turnamen ini Saya gak mempersiapkannya Tapi masuk Kedalam preparasi saya Nah sudah Bagus sekali Dari awal sampai akhir Itu bagus sekali Ini hasil Hasil riset kita Bertahun-tahun Nah dimana Posisi saya itu Sudah menang mutlak Menang mutlak Cuma Entah itu Kenapa Namanya di catur Ada blanknya Seperti itu Saya melakukan Blunder Blunder yang sangat Besar sekali Yang dimana Itulah sumber Kekalahan saya Padahal di posisi Tersebut Saya menang mutlak Nah itu Walaupun memang Turnamen tersebut Tidak terlalu penting Itu hanya turnamen Apa namanya Open ya Open lah Open lah Itu turnamen open Dan saya juga melawan Grandmaster yang kuat Kebetulan waktu itu Saya bermain Melawan Grandmaster Termuda di Amerika Serikat Jadi Dan ratingnya pun Di atas saya Tapi kita gak melihat Siapa lawannya Kita hanya melihat Apa yang terjadi di papan Ya kan Nah itu Kekalahan yang Sangat menyakitkan Karena begini Kita sudah Kita sudah Berlatih variasi itu Bertahun-tahun Ketemu di papan Hampir berhasil Tapi karena ada Satu blunder Blunder yang gangga Dan itu akhirnya Saya kalah Jadi beginilah Dicatur Kalau mungkin Di tenis meja Kita Kita agak Kepleset Atau apa Di satu poin Tapi di poin berikutnya Kita bisa ngejar Tapi kalau dicatur Apa yang terjadi Itu kan berkesinambungan Kita gak bisa Come back lagi Kalau itu Sangat berpengaruh Jadi itulah Pelajarannya Jadi itu Itu cukup menyakitkan Dari segi Dari segi persiapan Kita Bayangin aja Itu Kita hasil riset Bertahun-tahun Tapi ternyata Dikalahkan satu Blunder seperti itu Halo David Apakah Sorry Tapi Maksudnya Pada saat melakukan Blunder itu Maksudnya apa sih Maksudnya yang Dipikirkan Maksudnya bisa sampai Ini gitu Iya Jadi memang Kalau blundernya Bukan blunder yang Seperti Di warung-warung kopi Tapi bukan Maksudnya langkahnya itu Bukan yang terbaik Jadi ada beberapa Pilihan langkah Tapi Saya mengambil yang terburuk Jadi Dan Nggak langsung Blunder kalah Seperti itu Tidak Itu butuh Proses juga Dan lawan harus Harus bermain secara Akurat juga Tapi memang Kebetulan Waktu itu lawan saya Sudah Grandmaster Dan Elo-nya sudah Tinggi sekali Jadi ya Itulah terjadi Ya Kalau untuk Ajang-ajang Multi-event Seperti itu Kalau yang menyakitkannya Mungkin Apa ya Mungkin Waktu itu pernah Si Games Berapa Waktu itu 2011 ya Di Indonesia 11 ya Ya Dan disitu Saya bermain Di Dua Atau tiga Kategori Yang dimana Notabene Saya waktu itu Secara rating Dan Apa namanya Dan Rating dan gelar Itu nomor satu Di Di semua ASEAN Jadi Jadi pada saat itu Dan kebetulan Kita jadi tuan rumah Ya kan Kita jadi tuan rumah Ya Dan kebetulan Waktu itu memang Rating saya paling tinggi Di antara semua Perempuan Asia Tenggara Ya kan Dan dari Dari pihak Indonesia Juga pasti ya Oke kita akan dapat Medali Mas Ya kan Dan ternyata Dari semua kategori Dari semua kategori yang saya Mainkan Saya hanya mampu Merebut Dua Medali Perunggu Dan Itu Sakit banget Sakitnya karena memang Ya secara Secara apa ya Di atas kertas Saya harusnya dapat Medali Mas Tapi Meleset semua Apalagi main di Indonesia ya Apalagi main di Indonesia juga Apalagi main di Indonesia Jadi mungkin entah itu Ada pressure tersendiri Ya kan Jadi Ya mungkin lebih ke pressure Karena begitu saya melihat game Saya kembali Ya kan Ini Bukan seperti saya yang Yang bermain gitu Karena terlalu pasif lah Terlalu banyak Hal-hal yang lain gitu Jadi Tapi itu semua Dijadikan pelajaran Ya kan Supaya Di SEA Games Seagames mendatang Atau di ajang-ajang mendatang Kita bisa lebih baik lagi Dan terbukti Om David Di tahun 2011 itu Saya hanya dapat Dua perunggu Di tahun 2013 Saya pasrah Ya Saya pasrah Saya dimainkan Di dua kategori Dan di mana Dua-duanya Saya mendapatkan Medali Mas Waktu itu di Myanmar Jadi Mungkin Untuk teman-teman muda Yang Menonton Ya kan Jadi Kita Kita Kelola Kita kelola Kegagalan kita itu Menjadi suatu Aset Di mana kita bisa belajar Agar bisa lebih baik lagi Karena Untuk menjadi juara itu Bukan Bukan perjalanan yang Mulus ke atas Begitu aja kan Om David ya Pasti ada pasang Surutnya Kita akan Di Istilahnya kita akan Ditempa Bukan hanya dari segi Pertandingan Tapi juga dari segi Non-teknisnya Ya kan Jadi contohnya Seperti saat ini Di mana saya harus Mengundurkan diri Karena Covid ya kan Banyak pro kontra Kenapa saya mengambil Keputusan seperti itu Ya kan Tapi kan bukan mereka Yang ada di lapangan Yang mengalami Jadi Dan ini adalah Tempaan non-teknis Yang perlu Saya Apa namanya Saya overcome Ya kan Jadi Dan untungnya Ini bukan pertama kalinya Saya Apa namanya Mendapatkan kendala-kendala Seperti ini kan Jadi Terutama untuk teman-teman Yang masih muda Yang masih baru meniti karir Di olahraga masing-masing juga Terutama di Tenis meja Ya kan Dibutuhkan memang Kita kan belajar Belajar endurance kan Nah kalau misalkan Nah endurance itu Bukan hanya di fisik Tapi coba Endurance itu Kita tetap Kita terapkan juga Di mentalitas kita Supaya apapun yang terjadi Ya kan Kita bisa tetap fokus Kepada goal-goal kita Bukan begitu Om David Mantap Mantap Itu tadi pesannya Iren ya Buat Atlet-atlet Mudah ya Terus harapannya Iren Kedepan gimana Mungkin buat tenis meja juga Iren kan tahu juga kan Mungkin Dari Masih di kondisi Tenis meja Harapan buat tenis meja Harapan buat Catur juga Kedepan Seperti apa Iya Sebenarnya sih Ada satu lagi pesan saya Mendapatkan Teman-teman semuanya Jadi Di olahraga itu Ya Mungkin banyak teman-teman Yang juga mengenal saya Dari Kasus Dewa Kipas Sebelumnya Yang berkali-kali Saya bilang Bahwa di dalam Olahraga Di dalam olahraga Mau olahraga Apapun itu Tidak ada yang namanya Hasil yang instan Semuanya itu Butuh progres Jadi Saya sendiri Di Catur Sudah berkecimpung Selama 20 tahun lebih Dan Dan Itu semua Tidak mudah Itu semua butuh Pengorbanan Butuh Darah Dan butuh Yang lain-lain Nah Jadi untuk Teman-teman Yang Yang Berusaha Untuk Berprestasi Apa yang saya bilang Ini jangan Dijadikan Apa ya Jadi Minder Atau Misalkan Jadi Ah Begitu ya Kalau begitu Saya gak mau jadi Apa namanya Olahragawan atau gimana Ini adalah kenyataan Yang memang harus Kita Rangkul Jadi Buat teman-teman Olahraga itu Tidak ada yang instan Kenapa tidak ada yang instan Karena Itu tadi yang saya bilang Hasil yang kita dapatkan Itu gak selalu Gak selamanya Menyenangkan hati Ya kan Tapi kita harus Mempunyai endurance Mental kita Supaya kita bisa Tetap tegar Ya kan Mau kita Sedang kalah Mau kita menang Ya kan Banyak orang yang Terfokus dengan Kemenangan Ya kan Kalau kemenangan Oke ya kan Atau terfokus pada Kekalahan yang dimana Oke kalau kalah Jangan terlalu sedih Dan lain sebagainya Tapi kita juga harus Mengingat Kalau menang Kita jangan ada Eforia berlebihan Karena itu akan Jadi batu sandungan Ya kan Jadi Pesan saya Pesan saya untuk Teman-teman yang lain Adalah Yaitu tadi Ingat bahwa Olahraga itu butuh Progres ya Proses Jadi cintai proses Kita gak usah Terpaku kepada Hasil Makanya tadi Di awal percakapan kita kan Saya dan Om David Apa namanya Sependapat Bahwa kita fokus Kita fokus Apa yang bisa kita Kerjakan hari ini Kita gak usah Mikir setahun Dua tahun ke depan Kita akan dapatkan apa Ya kan Karena Kita gak usah Mikirin hasil Kita hanya fokus Proses yang sekarang Yang bisa kita kerjakan Nah mungkin Lakukan yang terbaik Hari demi hari aja Betul Dan kita harus menjadi Versinya yang lebih baik Dari hari ke hari Jadi kita gak usah mikirin Jangankan seminggu ke depan Atau sebulan ke depan Besok aja kita pikirin Ini hari Kamis Ya kan Hari Jumat Saya harus lebih baik Daripada diri saya Di hari Kamis Dan selanjutnya Dan selanjutnya Jadi Itu juga biar kita Gak depresi Om Ya kan Kita mikirin terlalu panjang Jauh ke depan Nanti begitu kita gak dapat Ya kan Kita down Nah itu kan Banyak sekali Kejadian-kejadian Di olahraga Seperti itu kan Kita punya Pengharapan yang terlalu jauh ke depan Ya kan Begitu kita tidak bisa mendapatkannya Kita down Dan itu bisa Kemana-mana akhirnya Jadi itu Apa namanya pesan saya Kalau untuk harapan saya Jadi kalau harapan saya begini Tidak ada Sebenarnya ini tidak ada federasi Atau asosiasi Atau persatuan Olahraga yang ideal Ya Itu yang saya temukan di catur Mau itu negara Indonesia Mau itu negara yang lain Yang didorong Didukung penuh oleh pemerintah Sekalipun Tidak ada Federasi yang ideal Jadi Harapan saya adalah Walaupun tidak ada yang ideal Dan tidak ada yang sempurna Saya harap Perkumpulan ini Asosiasi ini Atau PTMSI Atau di catur sendiri percasi Itu bisa lebih Memfokuskan diri Mengedepankan atlet Nah karena memang Eksistensi dari Olahraga itu sendiri Adalah Tumpuannya adalah Di atlet Jadi kalau Tidak memperhatikan atlet Ya kan Buat apa Pengumpulan itu dibuat Nah Itu juga Menjadi PR Untuk Apa namanya Persatuan-persatuan Atau asosiasi Atau yang lain juga Bukan hanya untuk Karena memang Tadi yang Iren bilang Karena Kalau mau cari yang ideal Ideal sekali Memang tidak ada yang sempurna Tidak ada Jadi memang yang paling penting Bagaimana Asosiasi tersebut Memperhatikan atlet Betul Seperti yang biasa Papa saya bilang Ya kan Dalam Apa namanya Dalam persatuan Atau asosiasi tersebut Ya kan Yang namanya pengurus Itu mengurus atlet Jangan jadi urusan Buat atlet Jadi Mungkin Sedikit banyak Seperti itu Dan Dan memang Dari para atletnya Sendiripun Ya kan Walaupun memang Kita juga Cukup Apa Dependent Dengan asosiasi Kita sendiri Ya kan Tapi kita juga Tetap harus Fokus kepada Kewajiban kita Yaitu berprestasi Latihan dan berprestasi Jadi memang Dalam hal ini Lakukan tugas Sebaik mungkin Baik para pengurus Maupun para atlet Dengan hak Dan kewajiban Yang jelas juga Nah nanti akan ada Terjadi sinergi Yang utuh Yang bisa Mutualisme Jadi itulah harapan saya Dan yang saya Mungkin yang bisa Satu hal lagi Yang saya garis bawahi Untuk atlet-atlet yang sekarang ini Bahwa Sekarang ini Terlalu terorientasi Dengan materi Itu yang Mungkin Saya harus garis bawahi Yang saya lihat Bukan hanya di catur Ya kan Di tenis meja juga Dan saya rasa Hampir di semua Cabang olahraga Yang ada di Indonesia Karena Karena kita punya Tradisi apa Kita punya tradisi Pond Kita punya tradisi Porda Ya kan Kita punya tradisi Transfer pemain Nah disini adalah Numbung-numbung emas Bagi para pemain tersebut Saya mengatakan hal ini Bukan berarti Saya tidak melakukan Saya juga melakukan Ya kan Tapi ini karena Sistem yang ada di Indonesia Yang dimana Kalau saya tidak melakukannya Itu akan rugi Di diri saya sendiri Dan saya yakin Om David juga melakukannya Ya kan Tapi Ini adalah Apa namanya Tergantung kepada Individu masing-masing Bagaimana Melihat Lumbung-lumbung itu ada Jadi contohnya Kepada saya Apa yang saya dapat Dari PON Dari Porda Dari transfer Dan dari hal lainnya Itu saya kembalikan lagi Ke catur Apa yang saya dapat Saya mendapatkan SDM Yang tidak bisa diuangkan Ya kan Jadi saya keluar negeri Saya Berlatih Dengan pelatih-pelatih luar Dan saya bertanding Di luar negeri Apa yang saya dapatkan Ya kan Itu semua SDM Investasi ke diri saya sendiri Di otak saya Di pengalaman saya Kemandirian saya Koneksi networking Nah ini kan bukan hal-hal yang bisa diuangkan Nah jadi Saya lebih Saya lebih Menginvestasi ke diri sendiri Di samping juga Memang kita harus Kita harus juga Apa pintar-pintar Mengelola hal-hal yang lain ya Seperti finansial Investasi yang lain Property atau lain sebagainya ya kan Tapi memang Harus difokuskan bahwa Apa yang kita dapat Dari hal tersebut Kita harus kembalikan lagi Jadi kembalikannya Dalam hal yang Yang positif gitu Yang bisa Membantu kita Untuk Lebih tinggi lagi Jadi itu ya Maksudnya Harapan Pesan buat Atlet-atlet Indonesia ya Khususnya Tenis meja Chapter juga Dan kita harapkan Pastinya ada Anak-anak muda lah Yang Menjadi atlet-atlet Yang hebat ya Seperti yang tadi Irene bilang kan Jadi Yang paling penting itu kan Bukan hasilnya Memang hasil sih penting Tapi bagaimana kita Memiliki mentalitas itu Irene bisa Kuat Di tengah Kalau pada saat kita Menang Ataupun salah Kita bisa tetap Kuat ya Irene ya Ya Yang kita harapkan kan Bagi Atlet-atlet muda Yang menonton ini kan Supaya prestasi mereka Bisa melebihi kita kan Om David Jadi Itulah Itulah ciri-ciri Pembinaan yang Berhasil gitu Jadi Mereka bisa melebihi Para senior-seniurnya Di usia yang jauh Lebih muda Di prestasi yang jauh Lebih tinggi gitu Jadi Mudah-mudahan Ini semua bisa Menginspirasi Dan bukan hanya Bagi atlet Tapi semua Penggerak olahraga Yang menonton Ya kan Karena Untuk mendapatkan Suatu prestasi Kita gak bisa Selalu bertumpu Hanya pada atlet saja Disitu harus ada Asosiasinya Persatuannya Ya kan Dan juga Otomatis harus ada Dukungan dari negara Oke Iren Terima kasih banyak ya Atas Waktunya Sama-sama Om David Iren Tetap semangat Sukses terus Tetap rendah hati Ya Iren Dan Pastinya terus Andalin Tuhan Yesus Dalam kehidupan Iren Terima kasih ya Iren Ya Good luck juga Om David Untuk Olimpiade Dan Paralimpiknya Semoga berhasil Dan saya pasti Akan nunggu update-update Dari prestasi Om David ini Doain ya Iren Doain juga ya Pastinya Salam buat ini juga Dan Papa Mama Sama Kaisar Sama Diajen juga ya Terima kasih Alam salam juga Buat keluarga semuanya Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati